Intro Oke selamat siang semuanya Jadi disini kita akan berada di podcast yang akan membahas konten nari apa itu ada di video Pasti dari kalian juga asing kan mengenai layan terima ekonografi Disini kita akan bahas lebih depai lagi mengenai layan terima dari beberapa sumber Anda Karena disini ke bulan akhir saudara-saudara sebagai pustakawan Dan juga saudara-saudara sebagai pustakak satu Kemudian ada saudara Anda sebagai pustakak rumah Nah untuk topik pembahasan berkaman Untuknya saya akan menanyakan mengenai Apa itu layan terima menurut pendapat dari sirupan dan pustakawan tersebut? Mungkin disini aku punya jenjau bahwa layan terima itu Usaha yang dilakukan oleh pustakak untuk melayani dengan ini sebagai semaksimal mungkin Agar si pustakak tersebut bisa lebih puas dengan layanan pustakak anda Nah terakhir penyampaian mengenai layanan pustakak dari sirupan dan pustakak Nah sekarang aku akan lagi menanyakan mengenai layanan pustakak dari sirupan dan pustakak Bisa dijelaskan dari pustakak anda? Menurut saya karena saya pustakak saya tidak tahu istilah tentang layanan pustakak Karena saya sebagai pustakak saya cuma hanya harus melayani oleh pustakawan Tapi setelah mendengar dari pustakawan bilang Jadi saya mengerti bahwa layanan pustakak itu adalah layanan terbaik yang diberikan pustakawan untuk pustakak Ada pustakak terbentuk oleh layanan yang diberikan oleh pustakawan Jadi pustakak pustak apakah pustak 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 tangan� is συengdari Pustak 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 dong Jadi pustak 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 nereasa's biasa Nereasa cmис itu diberikan pustak like Apakah pustak 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 untuk mem 1999 Tapi pustak 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 kumpul coverage Ina pustak pustak table Ada beberapa referensi yang kita belajar Lama-lama yang menunjukkan punya beberapa aspek dan salah satu aspeknya tentang kemampuan masyarakat untuk melayani masyarakat Ada salah satu kewawangan untuk keuntungan perusahaan karena dia butuh referensi tentang subjeksi umum ke masyarakat dan disitu dia tanya kursus dengan perusahaan tentang buku atau lainnya yang dijelaskan tentang sekolah dan perusahaan itu memberitahu tentang jodl-jodl apa saja dan dari bagaimana saja misal jadi itu video dari DOAC dari misalnya direct dan lain-lain tersebut setelah itu juga dipampatkan atau di beritahu tentang kumpulan-kumpulan sebagian tentang sporting dan dia merasa dari teman ini berasal oh dia sudah melakukan refleksi dari tugas-kumpulan jadi untuk pertanyaan saya akan menanyakan perusahaan jadi pertanyaan apakah perusahaan untuk perusahaan 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 kita kan harus melakukan pekerjaan sesuai SMP jadi kita harus melakukan sesuai ini sesuai SMP yang sudah ada tapi perusahaan kita harus tersebut kita menjelaskan perusahaan 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 itu juga terbaru untuk pengunjung supaya mereka lebih puas dengan perusahaan pemimpin itu harus berusaha masalah tapi tapi harus memberikan Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yang akan kita tanyakan adalah Apakah dari sisi pustaka pernah mengalami pelanggan yang mendapatkan perlakuan dari pustakawan yang akan menyenangkan Jadi perasaan, buat apa yang akan terima atau tidak sama saja kita berbentet atau mungkin 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 Oke, kebetulan ini saya pernah mengalami sendiri ya Waktu itu saya mengalami pustakaan dan kebetulan pun saya ternak pustakawan yang tidak lama Jadi pas datang saya sudah tidak sambut, terus lain-lain itu aku, saya sendiri berkanya kepada pustakawan tersebut Tapi pustakawan tersebut itu tidak dijawab dengan lama Mereka itu pustakawan tersebut itu cuma ngomongnya, kayak saya ya, pemisi, saya mau mencari buku berbintang ini tentang sosial Nah tapi pustakawan tersebut itu hanya menjawab, kayak tira sebelah situ tempat, tempat, tempat buku sosial Bisa cakap sendiri aja atau enggak, kamu bisa nge-search di opak Nanti disitu akan dihitung tahu di loker berapa buku tersebut Tapi menurut sebagi saya, saya yang awam awam yang baru pertama kali ke pustakawan tersebut Saya merasa kayak masih bingung ya, kayak misipun sudah dijelaskan dirat mana-mana-mana-nya Tapi kembali lagi kalau pustakawan-nya sendiri tidak menerakkan dengan membeli pelayanan tersebut Nah kita sebagai pustakawan itu kayak bedanya lain dengan pengiliman dengan pelayanan lain Jadi kayak, ya udah semuanya Jadi, bagi-bagi yang akan dibutuhkan itu juga perlu buat ini, kacau manis, kacau manis, kali ini Nah, ngomong-ngomong soal penustafa yang banyak menerimanya yang belum terkenal Nah ini, saya mau nganya ke pustakawan juga Gimana sih, karena pustakawan itu menghadapi ketika beberapa penustafa itu yang mungkin bisa dibilang ke-bet-bet itu beragam Nah, pasti kan ada loh yang, apa, karakternya yang menerimanya misalnya Gimana sih, gimana sih? 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 Kembali lagi, ya di awal kita kan melihatnya kan sesuai SOP yang sebelumnya Nah, jadi kalau ada penustafa yang mungkin, ya tidak, ya tidak di-pengerti Tidak di-pengerti, ya tidak di-pengerti, ya tidak di-pengerti, ya tidak di-pengerti Jadi, kami sebagai manusia kapan, ya harus tetap kayak hilang, bertanya dari-bari Gimana sih? Gimana sih? Kalau dia masih tetap kayak berontak gitu, gak mau ngalah, maksudnya Kalau mau memberi yang lebih kita itu, kita juga coba tegur-tegur Tapi kalau ya sekiranya, ditegur itu pasti terlalu banyak segini ya Kesabaran, sesakaku kan juga punya batasi kesabaran, dan lain-lain Itu akan berdampak ke, apa ya? Buat keributan gitu loh, dipengerti setakai Jadi, mau kemah kita, tidak akan tetap mengeluarkan Tapi itu, bubuk, 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 bubuk Oke, jadi pada akhirnya, untuk menghadapi Untuk musahaka yang kurang menyenangkan, atau karakternya yang unik Sekiranya itu, tetap biadapi dengan layanan kelihatan Dan juga, ternyata-ternakan SMP yang sudah berlaku Nah, untuk membahas terakhir Di sini, akan dilanyakan pengenung Bagaimana sih? Sudah dipandang untuk musahaka, supaya Wairan peribadannya tidak masimal Atau mungkin bisa dikasih, atau saran, atau bagaimana Untuk musahakaan, supaya layanan yang diberikan itu Bisa terasa lebih maksimal, betul Untuk musahakaan itu, menjadi latihan dari Bagaimana? Mungkin, kalau dari saya sendiri Pelayanan tingkah yang dikatakan untuk musahakaan itu Supaya bisa menikmati dari semua-semuanya Karena tadi sudah dijelaskan Salah-salah beratangnya Itu tentang Ada perusakaan yang Masih diberikan Mungkin yang diberikan Sebagai cara baru sendiri Itulah, ya kan? Nah Itu mungkin harus Dari pembangunan perusakaannya Juga Mungkin kami dipergasi Berada perusakaan-perusakaannya Misalnya, bekerja Mungkin Juga memberikan Inflasi atau keuntuhan Ada layanan luar Ada pengusahaan yang diberikan Seperti sih Jadi, pada intinya Untuk menikmati layanan dari Bagaimana perusakaan-perusakaan Itu diprofokuskan kepada semua Dengan sianya Untuk contohnya diberikan Dan seperti Bagaimana perusakaan-perusakaan Beberapa sendera-sianya Yang bisa mengikatkan Kualitas dari Bagaimana perusakaan-perusakaan Dalam jalan Yelam Untuk Lain Yang Setelah Pernih analit Paling barang yang Menangkan Dari Sudut pandang Pestakaan Bagaimana perusakaan Bagaimana perusakaan Di sini Apa yang perlu disimbulkan Login Lain yang menerima dari masing-masing sudut pandang dari penustaka atau penustakawan pernah lebih sama, yaitu membahas kemudian ini setidaknya kita berpahal yang baik yang harus kita berikan atau pada pengguna atau penustaka dan walaupun juga kita sebagai sudut pandang penustaka jangan lupa bahaganya, kita juga harus terbaik karena di sini kita sama-sama menurutnya kajar tembun, naik tembun yang sama karena kajar itu kuncinya jauh selalu bergabung dari sisi mustaka di bawah ini masih membutuhkan penustaka tapi bukan berarti dari sisi mustaka tidak perlu untuk menurutkan project untuk melakukan identika dalam menggunakan layanan yang disini yang panahkan kepada penustaka jadi paling pentingnya sama-sama dengan bayi dan juga usaha makanan yang dikatakan maka yang dihasil kurang untuk menciptakan sebuah valorisasi di dunia kemustakaan dan kemustakaan juga kemustakaan cukup work the podcast untuk pembahasan lain-lain ini terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati